Di bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Inilah mutiara di timur Indonesia. Pasir pucih terbentang menyatukan dua pulau yang indah di kanan kirinya. Memang semua ini milik kita sendiri. Morotai menyimpan salah satu lagi keindahan di tanah air beta. Pulau Dodola, pulau ini menjadi primadona bagi masyarakat Morotai. Terima kasih kakak-kakak sudah mengenalkan kami dengan indahnya tanah air beta. Lebih baik di sini Rumah kita sendiri Sekalian di petang anugerah yang kuasa Mari-mari berenang bersama kami di Morotai Selamat pagi kakau! Selamat datang di Morotai! Kita akan mengeksplore surga timur Indonesia. Hari yang seru banget bisa berenang dengan teman-teman kami di sini. Hari ini gue seneng banget bisa mengunjungi pulau yang indah ini. Saking sepinya pulau ini sudah seperti pulau pribadi loh. Bertemu dengan warga lokal yang baik hati dan berkesempatan melihat surga dunia. Morotai pulau cantik Nan Elok yang menjadi saksi bisu perang dunia kedua. Bung Karno pernah berkata, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Gak lengkap rasanya kalau kita ke Morotai tidak mengunjungi dan melihat langsung bukti-bukti sejarah. Kami ditemani Pamuklis Esau, pemuda yang secara pribadi mengumpulkan bukti-bukti yang bernilai sejarah tinggi. Beliau merupakan warga asli Morotai yang mengabdikan dirinya menjadi pengepul barang-barang sejarah peninggalan Perang Dunia Kedua. Ini kan ada di sini bilang pipa. Nah ini juga ada proyektil. Ini ada proyektil. Ini kayak peluru ya Pak ya? Iya itu proyektil, peluru OCP 12,7. Wah keren nih Kakak. Gak perlu tenaga yang besar, kurang dari satu meter tanah yang digali kami sudah bisa menemukan benda-benda ini Kakak. Bibi, lu lihat deh. Lu lihat deh. Apaan gak nih? Bagian dari apa? Senjata. Ini bagian dari senjata ini. Senjata. Ini nih? Iya. Buat apa sih namanya? Di sini bilang dia punya pelatuk. Pelatuk. Menurut beliau, barang sisa-sisa peninggalan Perang Dunia Kedua tersebar di seberbagai tempat di Morotai. Kami belajar banyak dari Pak Mukhlis Eso. Beliau dengan gigih dan semangat mengumpulkan barang yang tak ternilai harganya. Kita sepatutnya menjadikan Pak Mukhlis Eso sebagai contohnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Dan sebagai pemuda Indonesia, sudah sepatutnya kita mengenal sejarah negeri kita sendiri di Indonesia Raya. Pak, makasih banyak ya Pak, kita udah diajak untuk mencari tahu tentang sejarah di Morotai ini. Terutama peninggalan-peninggalannya ya di Pulau Morotai. Terima kasih banyak ya Pak, kita dikasih kesempatan ini. Saya cuma dititipkan satu kata. Apa tuh Pak? Jangan lupa Morotai, karena Morotai juga bagian dari negara Indonesia. Pasti. Morotai salah satu bagian dari Indonesia. Dan jangan pernah lupakan Morotai, karena Morotai adalah salah satu... Tanah Air Beta. Tanah Air Beta. Wah kakak, banyak banget nih barang-barang yang ternyata tersimpan di dalam tanah ini. Tak hanya di dalam tanah, peninggalan sejarah Morotai juga tersimpan di bawah laut. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkena selama hidupku. Tanah air ku, negeri ku yang tercinta. Betapa kami bangga bisa terlahir di sini. Negeri yang kaya akan alam. Adat, budaya, serta sejarah. Gue pun berkesempatan untuk menjelajah alam bawah laut bumi Moro ini. Di sini gue juga bisa melihat bukti dan saksi sejarah perang dunia kakak. Di kedalaman 40 meter, gue melihat bangkai-bangkai kapal yang kini telah menjadi terumbu karang. Terima kasih Morotai yang sudah menyuguhkan warisan budaya yang kaya, juga pemandangan yang alam luar biasa menakjubkan. Inilah Indonesia, kampung halaman kita dengan sejuta kekayaan alam dan budayanya. Terima kasih telah menonton!